Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Oke kali ini kita akan merekkan sebuah video Keagungan Bangsa Melayu Terbongkar Oke langsung saja guys ini dari channel Sahas Production Jadi buat teman-teman langsung saja cek deskripsi Untuk menonton video fullnya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channelnya Abang Sahas ini Oke let's go kita play videonya Sejarah takkan terpadam Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pasal apa tadi saya sebut Melayu Islam Oke Kita nak cerita sikit, nak sentuh berkenaan dengan Melayu Islam ataupun Islam Melayu Pertama sekali kita kena tahu asal usul Kenaan dengan bangsa Melayu Oke Saya nak cerita dengan tuan-tuan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bangsa Melayu ini satu bangsa yang cukup terkenal Ini disebut satu tamadun yang sangat agung Bangsa yang mana dah ada sangat-sangat lama Berkurun lama Satu bangsa yang juga dikenali dengan penuh adat dan kesopanan Bukan itu sahaja bahkan satu bangsa yang sangat tinggi budi pekerti Yang sangat kuat mempertahankan agama bangsa dan negara Oke Bahkan inilah satu-satunya bangsa yang mana Mempunyai hanya satu agama Iaitu kalau kita sebut Melayu Mesti Islam Sebab tu bila kita sebut tentang Melayu Benda pertama yang terdetik di fikiran kita adalah Agama Islam Ini kerana Melayu dan Islam ini tak boleh kita nak pisahkan Berbilang bangsa yang ada di dunia ini Setiap bangsa tersebut mempunyai pelbagai agama Tapi tak Bangsa Melayu tidak Kerana hanya ada satu agama sahaja Iaitu agama Islam Bangsa Melayu ini Kalau kita tengok daripada sejarahnya Bermula daripada alam kepulauan Malah bangsa Melayu merupakan satu-satunya bangsa di dunia ini Yang mana habitat asal Melayu itu Bukan di atas satu dataran yang besar Tetapi di atas gugusan-gugusan kepulauan Nama Nusantara Iaitu panggilan lain bagi kepulauan alam Melayu itu sendiri Membawa maksud satu benua yang terdiri dari pulau-pulau Petua Ulama Syekh Ahmad Al-Fatan berkata Melayu ini adalah kelompok atau segolongan besar manusia Negeri-negeri mereka adalah sesubur-subur negeri dunia Satu orang pokok yang disebutkan namanya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi Berkata bangsa Melayu adalah satu bangsa yang bersendiri Di antara beberapa bangsa dalam dunia ini yang ada kawasan negeri Tingkah laku perangai dan kebudayaan yang bersendiri Serta cara hidup dan sejarahnya yang tersendiri Membezakan dengan lain-lain bangsa Dari semenjak beribu-ribu tahun hingga ke hari ini Tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala Jadi tujuan saya nak cerita kepada tuan-tuan semua yang rahmati Allah Ta'ala Macam mana Islam mula-mula main ke tempat kita Dan Islam ini mula tersebar di alam Melayu Sejak abad ke-7 Masihi lagi Iaitu abad pertama hijrah Berterusan hingga abad ke-8 secara istiqamah Oleh pendagang-pendagang ataupun pendakwah Arab Walaupun belum ada kerajaan Islam yang terbentuk di alam Melayu pada abad ke-7 dan abad ke-8 Masihi Namun masyarakat Melayu ketika itu Keutamanya para pendagang telah memeluk agama Islam Kita boleh lihat Agama Islam mula bertapak ke alam Melayu ini melalui dua tempat Iaitu kerajaan Kedah Tua Kedah Tua Yang ini dalam daerah Acih Tara pada hari ini Melalui dua tempat inilah Agama Islam terus berkembang dengan pesat di alam Melayu Sebuah rombongan Islam telah mendarat diperlak sekitar tahun 820 Masihi Salah seorang daripada rombongan tersebut Yang bernama Sayyid Ali bin Muhammad bin Ja'far Sadiq Yang merupakan Ahlul Bait Yakni keturunan Rasulullah SAW Yang berkawan dengan puteri pelak yang bernama Puteri Mahdum Tansuri Maka dari pernikahan ini Lahirlah zuriat daripada mereka ini Yang bernama Sayyid Abdul Aziz Maka disitu terbentuklah kerajaan Islam yang pertama di alam Melayu Iaitu kerajaan Islam pelak sekitar tahun 840 Masihi Mimpin oleh Sultan Alijin Sayyid Maulana Abdul Aziz Iaitu anak kepada Sayyid Ali bin Muhammad bin Ja'far Sadiq Dan Puteri Mahdum Tansuri Kerajaan Kedah Tua ini pula Dikatakan Islam telah mula bertapak selewat-lewatnya pada abad ke-9 Masihi Melalui pendagang-pendagang Arab Salah satu tokoh dia yang bernama Syekh Abdullah Al-Qumairi Al-Yamani Merupakan salah seorang pendakwah yang pertama Yang menyebarkan agama Islam pada kerajaan Kedah Tua Hal ini dibuktikan Dapat dikuatkan lagi apabila ahli arkeologi menemui batu cop nama Yang tertulis perkataan Ibn Sirdan Yang mana merupakan kepunyaan anak murid kepada Syekh Abdullah Al-Qumairi Kerajaan Kedah Tua dan Dunia Arab ini dapat dibuktikan Dengan manama dijumpai matawang syiling zaman Khalifah Al-Mutawalul Yang bertarikh tahun 848 Masihi yang ditemui di Lebah Bujang Bukan itu sahaja Bahkan kerajaan Islam Kedah Tua juga pernah membantu Sultan Salahuddin Al-Ayubi Bagi menawan kota Baitul Maqdis dalam misi perang salib Kerajaan Islam Kedah Tua juga Yang juga dikatakan turut menghantar bahan-bahan rempah kepada Sultan Salahuddin Kerana waktu itu bahan rempah sangat-sangat penting untuk mengawet bekalan makanan ketika mana peperangan Kalau kita lihat pula kerajaan Islam yang ada di Melaka Pernah menghantar surat amaran kepada kerajaan Perancis Sobat zaman Kerana waktu itu dikatakan kerajaan Perancis nak menyerang kota Makkah Sultan Melaka ketika itu menjalankan tanggungjawabnya dengan mengarahkan askarnya Sekiranya Perancis tak mahu tarik balik ataupun membatalkan hasratnya itu untuk menyerang kota Makkah Maka Putera Melaka akan perintahkan askarnya untuk membunuh semua pedagang daripada Perancis Dengan berkat usaha ini hal ini menyebabkan kerajaan Perancis batalkan hasrat mereka untuk menyerang kota Makkah Zaman kegemilangan Islam Melayu Melaka Berlaku satu perperangan antara Melaka dan Portugis Yang mana merupakan perang yang pertama dalam kerajaan Islam Alam Melayu Ketika menang Melaka disegang Portugis Masa itu para ulamak kesultanan Melayu Melaka ini Membakar semangat para mujahid di Melaka untuk bangkit melawan dan menentang Portugis Salah seorang ulamak yang bersama-sama dengan rakyat Melaka ketika itu dalam menyerang Portugis ini Ialah Maulana Sadarjahan yang merupakan penasihat utama Sultan Ahmad Putera kepada Sultan Mahkudjah Di samping itu, kerajaan Islam Demak juga turut membantu Melaka dalam memerangi Portugis Angkatan tentera kerajaan Islam Demak juga turut dianggotai oleh para al-ulama antaranya Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus Sunan Kudus sendiri turut menjadi panglima angkatan laut dalam misi menyerang Portugis di Melaka Selain itu juga, kerajaan Islam Aceh juga hantar angkatan tentera Hantar bantuan yang mana dipimpin oleh Syekh Samsuddin Al-Sumatra'i Bagi membantu Melaka menyerang Portugis Yang mana mengakibatkan Syekh Samsuddin telah syahid dalam peperangan ini Dan dimakamkan di kampung ketika di Melaka Kita boleh lihat Antara perang lain yang berlaku di antara Kedah dan Fatani menentang siam Perang ini juga dipelukuri oleh banyak alim ulamak kita Antara ulamak masyur yang memimpin jihad menentang siam ketika itu Adalah satu yang bernama Syekh Abdul Samad Al-Falimban Syekh Daud Al-Fatani Syekh Wan Mustafa Al-Fatani Atau lebih masyur dengan panggilan Panglima Tok Bendang Dayak Syekh Wan Abdul Qadir Syekh Muhammad Mas'ud Al-Banjari dan Ram Ketika perang ini berlaku Syekh Abdul Samad Al-Falimban ini Waktu itu ada di Mekah Bila dapat surat daripada adiknya Iaitu Syekh Abdul Qadir bin Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani Yang menemukan mufti dari Kedah ketika itu Syekh Abdul Samad teruih balik Sebab apa? Sebab nak bersama-sama berjihad menentang siam Pada perang yang pertama Kedah dan Patani telah mempunyai kemenangan Bahkan Syekh Abdul Samad seterusnya berjuang lagi di Patani Dan akhirnya syahid terkorban di medan perang Seorang lagi ulama' yang turut syahid Ialah Syekh Mas'ud Al-Banjari Beliau juga syahid di medan perang di Kedah Bahkan di Kelantan juga Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT Gerakan menentang penjajah Inggeris Juga diketuai oleh seorang ulama' Yang bernama Tuan Haji Mat Hasan bin Panglima Munas Ataupun kita hari ini lebih kenal dengan gelaran Tok Janggut Tok Janggut ini dipimpin pasukan jihad Dekat Pasir Putih Dan sampai dia berjaya menawan pejabat Pentadbiran British dekat Pasir Putih Pada tahun 2015 Tok Janggut bersama mengangkatan tentera Yang diserang oleh pihak British Dekat kampung Dalam Kukuh Dan akhirnya Tok Janggut pun syahid Di medan perperangan tersebut Kita tengok pula di Terengganu Satu orang ulama' yang sangat berpengaruh Iaitu Tuan Waji Abdul Rahman Limbong Juga mengetuai gerakan dan pasukan Menentang penjajahan Inggeris di Terengganu Pada tahun 1928 Pasukan Puan Waji Abdul Rahman Limbong Berjaya menawan bangunan kerajaan di Kuala Berak Namun Tuan-Tuan Pasukan Poli Inggeris Telah melakukan serangan Yang mana menyebabkan sebelah orang syahid Dan akhirnya tentera yang lain Telah ditangkap dan dipenjara seumur hidup Dan juga Tuan Waji Abdul Rahman Limbong Tadi telah dibuang daerah Lalu beliau berjelah ke kota Makkah Dan menghembuskan napahnya yang terakhir di sana Ialah cerita yang saya sebutkan tadi Kepada Tuan-Tuan yang rahmat Allah Ta'ala Menunjukkan bahawa Betapa semangat Islam Betul-betul Jihad yang ada dalam diri Ulama' dan juga Nenek-nenek yang terdahulu Yang mana membangkitkan semangat mereka Demi menjaga tanah air Dan juga bangsa ini Daripada Unsur-unsur Atau pengaruh dan penjajahan Untuk apa? Untuk memberikan keselesaan Kepada kita hari ini Betul Ini semua adalah perjuangan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demi menjaga Agama bangsa dan negara Inilah perjuangan Orang dulu-dulu Yang mana barisan para alim ulama' Dan juga orang awam Semuanya tuat bersama-sama Betul Berganding bau Bekerjasama dalam Mempertahankan Tanah air Dan juga Mempertahankan Bangsa kita Yang mana tidak mahu Kita terus ditindas Dan dipijak Serta dihina Sebab tu saya sebut tadi Yang mana saya sebut Melayu ini Adalah Satu bangsa Yang tidak lari daripada Islam Melayu ini Bukan saja tinggi dengan adat Bahkan adat-adat Melayu itu sendiri Melambangkan kemegahan Islam Melalui adat Melayu lah Islam dapat dikembangkan lagi Contohnya kita ada adat merisik Adat berkhatan Adat tetamu Adat hari asyura Adat jenazah Dan berbagai lagi adat-adat lain Yang tidak bertentangan dengan syarak Yang mana ianya Menunjukkan Kesopanan Dan juga Menunjukkan Tata tusila Orang-orang Melayu itu sendiri Yang berakhlak dengan akhlak Islam Kita tengok senang hari ini Tuan-tuan Baju Melayu yang kita duduk pakai Baju Melayu itu sendiri Dia pun melambangkan agama Islam Hidang baju Melayu itu Melambangkan lima rukun Islam Hal ini yang ramai orang tak tahu Tiga Saku Ataupun poket baju Adalah akidah Syariah dan tasawuf Dan sampai pula Melambangkan kesungguhan Menjaga nafsu Syahwat Aurat dan marwah Alhamdulillah Tuan-tuan yang berakhir Allah SWT Kita sebagai orang Melayu Islam menjaga bangsa Melayu ini Wow baru tahu guys Ini adalah Satu anugerah Yang Allah berikan Kepada bangsa kita Memang betul Agama Islam Sampai ke tanah Melayu Selepas agama Hindu Dan Buddha Akan tetapi Ingat Agama Islam Yang paling kuat Diperjuangkan Hingga tanah Melayu ini Bebas Daripada jajahan luar Dan juga Bebas daripada Berkara-perkara yang khurafan Bebas daripada Perkara-perkara syirik Dan bebas daripada Kekufuran Kepada Allah SWT Disebabkan apa? Disebabkan orang Melayu Yang perjuangkan Islam lah Kita hari ini dapat Mengamalkan Islam dengan aman Dan hidup dengan tentram Di negara ini Betul Allah Kerim La ilaha illallah Ini ilmu yang sangat Masya Allah ya Melalui petikan ceramah tadi Oke Kita dapat lihat Betapa besarnya Anugerah yang Allah berikan Kepada bangsa kita Anugerah Islam Yang sangat agung Hari ini Ada orang Melayu Yang mau keluar agama Apa yang menyebabkan Kamu rela Gadaikan agama Demi memuaskan Nafsu kamu Yang hanya Berpautkan dusta Agama Islam Yang penuh dengan Kemuliaan ini Diperjuangkan oleh Baginda Rasulullah Hingga kepada Nenek moyang kita Agama Islam adalah Agama yang menyatukan Semua manusia Tak mengira Bangsa atau negara Hebatnya bangsa Melayu ini adalah Karena hebatnya Agama Islam Yang dianuntinya Kamu tidak akan Boleh pisah Melayu dengan Islam Melayu itu sendiri Adalah Islam Wahai anak bangsa Bangkitlah kita Kepada Lena Kajilah sejarah Perjuangan Nenek moyang kita Agar kita tidak Akan dijajah semula Demi agama Demi bangsa Demi negara Marilah kita bangkit Bersama dengan Iman Ilmu dan amal Agar tidak lahir lagi Betualang agama Bangsa dan negara Al-Fatihah Kepada para berjuang Yang telah berkorban Untuk tanah air kita Saya tidak akan Al-Fatihah Al-Fatihah Surat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Allahumma qufirlahum, urhamuhum, wa'afihim, wa'afanhum, wa'akirim, huzulahum, wa'asimadakhulahum wa'usulahum bilmai, wa'asaljil barat wa'nakihim minal khataya, kamanu kathawbul abiyadu minal dhanas Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Oke guys, itulah tadi keagungan bangsa Melayu yang terbongkar Bahwasannya, ya orang-orang terdahulu Dengan semangat jihad yang besar Mereka mempertahankan tanah air kita Memperjuangkan tanah air kita Demi apa? Demi keselesaan hidup kita yang sekarang ini Maka daripada itu jangan pernah melupakan sejarah Jangan pernah melupakan nenek moyang kita Jangan pernah melupakan perjuangan-perjuangan mereka Senantiasalah kita mengirimkan fatihah kepada mereka Senantiasalah kita mendoakan mereka Agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka Dan menjadikan mereka ahli surganya Allah SWT Oke guys, cukup sekian sejarah esen kali ini Dan semoga menambah wawasan kita Tentunya video ini sangat-sangat bagus sekali Di sini kita sudah mengetahui banyak-banyak sejarah Banyak-banyak kisah yang memang Melayu dan Islam Tidak akan pernah bisa terpisahkan Karena Melayu itu Islam dan Islam itu adalah Melayu Yang disebutkan di video ini guys Ya, betul sekali Identik sekali Ketika kita menyebutkan bangsa Melayu Maka di situ pasti Islam lah yang ada di dalam benak kita Masya Allah Masya Allah Oke, cukup sekian saja Semoga teman-teman sehat selalu Dan senantiasa dilindungi Dari berbagai macam marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit juga Amin, amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh